Sepertama tadi, ini saya langsung bacakan ok aja yang mulia. Oke, ini sudah seluruhnya ya. Silahkan baca seluruhnya, petitumnya. Berdasarkan urayan tersebut, maka dapat kami berikan petitum kami sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan-pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 dan seterusnya sepanjang Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dan Daerah Pemilihan Laha 2. Tiga, menetapkan untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang pada daerah pemilihan Ogan Komering Ilir 6 dengan TPS-TPS yang telah disebutkan, Yang Mulia. Empat, memerintahkan termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang pada daerah Ogan Komering Ilir 6 pada TPS-TPS yang telah disebutkan, Yang Mulia. Lima, menetapkan hasil perlukan suara yang benar dan sah secara hukum di Kecamatan Merapi Barat untuk DPRD Kabupaten Laha 2. Sebagai mana tabel yang telah kami uraikan, Yang Mulia. Enam, menetapkan hasil perlukan suara yang benar dan sah secara hukum untuk penghitungan keangkotaan DPRD Kabupaten Laha Dapil 2. Sebagai mana tabel yang telah kami uraikan. Oke. Tujuh, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke. Cukup, Yang Mulia. Cukup ya. Baik, terima kasih. Saya minta konfirmasi dari Termohon. Betul ada peristiwa pembukaan pada tanggal 27 April? Dari Termohon? KPU? Mana KPU orangnya? Kuasa hukumnya? Eh, gimana ini KPU? Eh, gimana ini? Loh, kuasa hukumnya nggak tahu? Kuasa hukum ada di belakang. Ijin pimpinan. Nggak, sekarang prinsipal KPU, KPU Pusat atau KPU mana ini? Organ Kommering? Ijin majelis. Atau lahat? Ada nggak? Ini apa ini? Saya dari Sekretariat KPRI menyampaikan bahwa pimpinan sedang ada agenda di kantor. Loh, nggak bisa. Ini penting di sini. Gimana ini responnya? Ini KPU kok nggak serius ini gimana sih? Tolong disampaikan KPU harus serius itu. Baik. Jadi sejak Pilpres kemarin KPU nggak serius itu menanggapi persoalan-persoalan ini. Ya? Ingin merespon se... Bentar, itu harus disampaikan itu kepada Komisioner itu. Baik, Pimpinan. Ya? Komisionernya ada berapa? Yang hadir di panel 3 itu ada Pak Yulianta Sederajat sama Pak... Mestinya harus hadir itu? Kan sudah dibagi di panel 1, panel 2, dan panel 3 kan? Betul, majelis. Kenapa belum hadir itu? Pak, infonya dari teman-teman sekretariat bahwa Pak Idam sedang ada agenda untuk acara teknis persiapan Pilkada. Untuk Pak Yulianta Sederajat sedang menerima teman-teman provinsi untuk konsultasi terkait Pilkada. Berarti di mahkamah dianggap tidak penting ini? Sudah ada kuasa hukum. Kalau begitu kuasa hukumnya yang menjawab, kan? Baik. Siapa kuasa hukumnya? Dari PAN, kuasa hukumnya... Untuk menjawab, merespon permohonan ini ditugaskan kuasa hukumnya siapa? Untuk perkara PAN, kuasa hukumnya Bengawan, majelis. Mana orangnya? Kami dari Bengawan, majelis. Iya. Untuk... Anda harus tahu persis, kan sudah jadi dikuasa, mestinya harus tahu persis. Siap, majelis. Yang mulia. Gimana? Memang ada pembukaan ini? Dari daerah belum ada kronologi, apa namanya, belum menceritakan hal-hal tersebut dan belum kita konfirmasi. KPU lahatnya atau KPU Ogan Kemering tidak hadir ya? Belum hadir. Oke. Ya sudah, nanti di anu ya, di respon ya. Siap. Melalui jawaban. Ya, yang betul, yang serius gitu loh. Siap. Ini persoalan ini, persoalan penting, persoalan serius ini penyelesaian sengketa di mahkamah. Karena menyangkut hak konstitusional warga, pemilih, hak konstitusional para caleg harus diselesaikan secara sebaik-baiknya ya. Mahkamah saja menyelesaikan ini dengan serius ini. Ya, ini untuk menjadi perhatian semua orang ini. Ya. Negara demokrasi Indonesia itu demokrasi berdasar Pancasila. Semuanya harus serius. Pasal dua-dua menganuanatkan pemilihan umum harus diselenggarakan luber dan jurdil. Stakeholder seluruh yang terlibat harus benar-benar menyelenggarakan sebaik-baiknya dengan etiket baik. Jadi itu harus jadi catatan kita. Ya, sekali lagi nanti minta tolong direspon. Siap. Prof ini ada yang sampaikan? Cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.